Tapi dari semua peralatan yang mahal ini Itu yang paling mahal itu adalah materi Baru-baru ini dalam semua video vlog yang dirilis di akun youtube miliknya Ariel Noah menunjukkan beberapa piranti yang digunakan untuk melakukan rekaman Ariel Noah sendiri saat itu tengah mempersiapkan sebuah album, Second Chance Yang semestinya sudah diselesaikannya sejak 5 tahun yang lalu Namun, lantaran satu dan lain hal Dia bersama rekan-rekannya baru bisa menjalankan proyek itu sekarang Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Sudah ditekan? Yuk kita lanjut videonya Dalam video tersebut, Ariel Noah menjelaskan beberapa piranti yang perlu digunakan Bagi seseorang yang ingin memulai sebuah rekaman seperti yang saat itu dilakukannya Awalnya, Ariel Noah mengatakan jika seseorang yang ingin memulai rekaman Terlebih dahulu harus memiliki sebuah laptop atau komputer Yang sebelumnya sudah diinstal beberapa software untuk merekam Selanjutnya, alat yang dipersiapkan adalah alat pengeras suara Mikrofon yang semuanya digabungkan ke dalam sebuah alat yang dinamakan audio interface Alat audio interface merupakan alat yang paling mahal dari semua peralatan rekaman yang disebutkannya pada saat itu Tapi, dari semua alat tersebut, yang paling mahal adalah idenya Materi lagu yang akan dibawakan Ujar Ariel Noah sambil tertawa dalam videonya Akhir dari videonya, Ariel Noah memberikan pesan serta saran untuk para pemula yang ingin memulai rekaman Jangan membeli peralatan yang mahal Karena semua peralatan yang sudah disebutkannya adalah yang murah juga Tapi dari semua peralatan yang mahal ini Itu yang paling mahal itu adalah materi lagunya Jadi, kalau misalnya baru mau mulai, yaudah jangan yang aneh-aneh dulu Ada kok yang murahnya juga buat audio interface Ada yang software yang gratisan juga ada Kalau belum bisa beli speaker yang bagus Terus, bisa pakai headphone Mic juga bisa cari yang Mic juga bisa pakai ini Yang penting ide, ide itu paling mahal Ya, sebelum kita mulai take-nya, kita recap dulu ya Jadi, siapa tahu teman-teman yang baru mau mulai belajar Gimana sih cara rekaman, gimana sih prosesnya Di komputer Nah, di dalam komputer itu, lu mesti punya DAW Digital Audio Workstation Ada macam-macam tuh Yang kita pakai ini Pro Tools Ini Pro Tools Ultimate ya? Ada Pro Tools, ada Logic, ada Ableton, ada Cubase Yang lazim biasanya Cubase ya Dari DAW, jadi dari komputer itu baru kita connect ke audio interface Dari audio interface ini, nah baru tuh semuanya ter-connect Misalnya, speaker yang kita pengen dengerin, dia connect ke audio interface Habis itu, dari sini kalau botek vokal specifically Dari audio interface, connect ke microphone preamp Ataupun preamp, kompresor, apapun itu Dari sana baru connect ke microphone yang ada di situ Gitu, jadi nyanyi, kerekam di sini Makanya audio interface ini lumayan penting Karena kualitas ini menentukan juga audio yang direkam Yang ditangkap dari situ Demikianlah video kali ini Bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini Caranya hanya dengan menekan tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Jangan lupa tonton video lainnya di channel ini ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax